Ketika di early game dan inilah dia, 3 detik lagi sebelum draft pick akan dimulai. Game yang kedua dari Best of 5 Series. Alright, Araki Osi versus Falcon Esports. Dan harus diketahui kemarin, dimana Falcon Esports sangat cepat untuk melakukan resetisasi. Dan Araki Osi... Resetisasi. Reset. Bahasa baru dia. Resetisasi sahak ya. Ya, pokoknya Araki Osi harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai terbuai atau termakan dengan kemenangan dia di game yang pertama. Karena kemarin, Falcon benar-benar bisa mereset secara cepat dalam 5 game yang mereka sudah melewati. Ya, menghadapi incendio mereka benar-benar strong banget juga. Jadi banyak lah pelajaran yang harusnya udah mulai dibaca nih oleh pemain dari Araki Osi. Dan untuk saat ini, udah ada Kari, Eve bersama seorang Joy. Yang tadi sempat kita bahas juga ya, untuk langsung dibanding aja. Terlalu merepotkan, terlalu sulit juga untuk dihadapi. Di meanwhile, dari Araki Osi, mereka akan langsung nge-band Kara Faramis dan juga Wanwan. Bukan hanya itu aja. Mereka juga kemungkinan besar akan menutup pergerakan dari seorang Naomi lagi kah? Ternyata Justin tetap menjadi priority untuk BNNP Kali Inau. Kali Inau. Kaja dari Naomi sepertinya yang akan diamankan. Setidaknya tidak ada Kadita lah ya. Kaja Kadita itu lumayan bisa menghancurkan bagaimana lini pertahanan belakang juga soalnya. Di waktu yang bersamaan. Namun dengan Faramis dan juga Wanwan yang di-band untuk saat ini. Midline dari Justin mungkin benar-benar dipersempit sekali. Oke, tapi aku melihat muka dari Albert terlalu banyak yang dipikirkan ber-relax aja, tenang. Bermain yang terbaik, kita semua di sini mendukung. Nggak usah pikirin hal-hal di luar sana karena terkadang, Nevin, bermain lebih relax itu meningkatkan performa. Oh iya. Ngemain nothing tulus. Ngemain nothing tulus. Karena bermain dengan pressure itu terkadang membuat keragu-ragu. Dan ini ada quote apa nih dari Ken, Nevin? Wah, harus nge-translate ya aku berarti ya. Jadi recap aja nggak apa-apa? Dari Ken ini sebenarnya pengen banget untuk bertemu dengan R.R.Q. Hoshi. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya temen baik kalau di luar. Dan ini sebenarnya kemarin kita cepat lihat juga pas interview. Emang dari Falcon tuh berharap ketemu dengan R.R.Q. Hoshi. Dan pas MS-nya 2022 juga ya mereka udah kenalan dari agak lama lah. Dari di luar in-game juga mereka bersahabat. Tapi sayang sekali Falcon ini berharap ketemu di final tapi tidak kesampean. Emang namanya tuh terkadang suka begitu. Sulit lah mendapatkan apa yang kita inginkan. Sedangkan dengan adanya H.A.R.I.T. dan juga adanya Martis. Frontlinernya mereka sudah punya ada Naomi dan juga Kane. Tetap akan menjadi frontliner satunya nanti sebagai seorang jungler. Betul. Tapi kan kita sering banget melihat Kane ini membawa Hunter Strike terlebih dahulu. Satu item terlebih dahulu baru sisanya item defense. Nah disini yang mungkin akan agak sedikit menjadi pembeda ya. Berarti Albert harus memperhatikan juga bagaimana early game-nya. Agar mungkin beberapa hero seperti Hayabusa bisa saja dipik di urutan yang ketiga. Sehingga nantinya bisa memenangkan matchup ketika melawan satu sosok. Seperti Martis ini. Possible sih untuk diamankan. Dan sejauh ini sebenarnya mereka bakal ngelamanin ke arah grognya terlebih dahulu. Bisa dibilang gak terlalu berbeda jauh nih dari segi draftingnya seperti game yang sebelumnya. Masih ada lunox, masih ada seorang grog juga yang nanti akan berada di tangan seorang Finn. Dan ini kesempatan juga sebenarnya buat Falcon untuk nge-ban hero-hero assassin dari seorang Albert. Benar. Bisa jadi satu hero yang sebenarnya masih belum diamankan untuk di game kali ini ya. Game pertama gak di-ban. Game kedua gak di-ban. Aku gak tahu di game ketiga akan ada atau tidak. A-plus menurutku bisa saja muncul di game kali ini. Kenapa? Karena ada perfect match. Dan perfect match ini adalah sebuah skill yang begitu luar biasa. Ketika emang match, connecting. Itu kan ada efek frozen-nya juga. Bisa langsung fatali. Ada efek high. Itu adalah sebuah skill yang begitu menjengkelkan dan juga jangan lupa. Itu bisa memberikan sebuah serangan kejutan. Tapi kita belum melihat di dua game ini. Bahkan tidak di-ban dari Naomi. Dan tidak ada yang bereaksi tentunya. Tidak ada yang bereaksi. Iya. Tapi kan setidaknya di-fall up. Iya. Dengan perfect match ya kan. Perfect match, mataling. Kita lihat nanti di game yang ketiga. Iya. Karena ada surprise attack itulah yang mungkin bisa memandangkan dalam timba. Cuma dengan adanya crowd control dan bahkan banyaknya hero deaths itu agak cukup sulit. Dan kemungkinan besar bisa menjadi satu-satu kegagalan. Kalau makanya dihindari lah Atlas untuk saat ini. Tidak di-ban, tidak dipakai. Iya. Dan ada Hayabusa nih yang tadi sempet disinggungin juga sama Profesor KB. Kemungkinan banget untuk bisa diamankan dari seorang Albert untuk Hayabusa-nya. Tapi kali ini dengan adanya bandingin lukun oleh timbalkon. Berarti harus mulai mencari lagi nih hero lainnya seperti apa. Dan Valentina, respect. Pasti gak rasa orang Justin. Udah terlalu sulit lah. Apalagi kalau misalnya nanti dari RRQ kan udah ngebawa nih ultimate-ultimate yang akan cukup berbahaya. Seperti tadi adanya Lunox dan juga Gronk. Aku. Bisa jadi band-nya Varsen juga nih. Aku melihat dengan adanya band Varsen dimiliki dari para pemain dari timara RRQ OC. Bisa saja. Kemungkinan Albert tidak menggunakan hero Assassin untuk kali ini. Aku cuma bilang bisa saja. Kenapa? Karena ini ada kajak. Potensial untuk pick over terhadap seorang Albert. Dan invasi junglenya. Yang dari tadi bukan main-main dari Falcon. Ini bahkan menjadi sebuah masalah menurut aku. Malah bisa jadi ini adalah pick yang menarik. Kalau misalkan menuju kepada Assassin. Karena mau bagaimanapun disini Albert sudah cukup dengan frontlinernya. Dan ditambah dengan adanya Lunox. Jadi eksekusinya tinggal dimatangin lagi untuk physical damage deal. Kalaupun bukan physical damage deal. Setidaknya mungkin bisa membawa hero seperti Fredrin. Apalagi di pick yang keempat. Dan bisa memberikan sedikit effect down kepada satu sosok. Seperti Karin yang nanti akan diamankan. Tapi Link yang bakal di dua orang sana. Link Albert benar-benar tidak bisa dipegang sama sekali. Bahkan dengan ada kajak sekalipun. Dan bahkan dengan adanya permainan yang belum terlihat dari sisi Skylar. Apakah Skylar akan nge-pick hero-nya terlebih dahulu? Potensial yang sangat bisa didapatkan oleh Skylar saat ini sebenarnya. Balik lagi. Dengan adanya Harit. Aku prefer ke arah Beatrice ketimbang adanya satu buah cloud. Atau mungkin masih dengan Brody juga masih enak untuk saat ini. Atau Melisa? Melisa. Aku gak tau kenapa. Melihat Melisa bisa menjadi satu buah bulan-bulanan warga dari Falcon. Dia tipis banget sih soalnya. Ada kajak juga masalahnya. All in-nya udah pasti bakal menggerak seorang Skylar. Tapi balik lagi. Menurut draft dari Profesor. Melika Skylar dan ternyata Fredrin terlebih dahulu. Yang sempat kita bahas bahwa memang di front linernya ada effect down. Dan juga bisa mengganggu kara Harit. Berarti di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana Justin. Dengan hero-nya yang benar-benar di-band semua. Baik dari Faramis Kadita. Empat hero ya. Lalu ada Valentina dan juga Farsha. Respect ya. Iya ini merupakan sebuah respect yang luar biasa. Dan bahkan ada Lillia serta Granger. Wow berarti ini akan ada Martis di area EXP lane. Ini benar-benar ditutup banget untuk seorang Albert bersinar di arah front linernya. Iya mau dipenet dengan tinggi dari awal. Iya dan ini bisa kita bilang Skylar harus punya Marspan yang ada di arah backline. Punya damage-damage per second yang tinggi. Karena kalau mungkin dipakai code terlalu banyak front linernya semuanya ke depan. Nah Beatrix. Jadi pilihan yang tepat sih. Karena Trisha benar-benar jauh banget juga. Dan kalau kita ngomongin dari segi damage-nya. Wah satu Render L Petty aja harusnya udah bisa memberikan cicilan yang begitu besar. Bahkan sampai ke arah seorang Lillia juga dengan magic suit-nya. Ya sekalipun bukan Beatrix. Menurutku masih ada satu hero yang tersisa yaitu Leslie. Yes itu juga. Dan Leslie juga bisa lumayan cepat untuk menumbangkan front liner. Atau bahkan match yang middle class combat seperti Lillia. Namun Lillia kali ini adalah sebuah jawaban atas Redrim. Jadi sebisa mungkin Albert harus menyelesaikan dengan cepat radian armornya. Gak masalah gak usah jadiin curse helmet. Yang penting radian armornya. Radian armor, Skylar and Helmut. Adalah salah satu jawaban untuk seorang Albert. Dan lihat langsung ada support system dari Albert yang berada di garis depan. Bersama dengan support system Clay dan juga Finn. Di sana ya. RRQ Kingdom masih mengawal para pemain dari tim RRQ untuk berjuang di arah lower bracket. Jadi ini dia untuk para fans yang belum berkesempatan hadir menuju arah M4 venue. It's okay, no problem. Kalian bisa mendukung dari dalam rumah kalian dan mendukung dari layar kaca. Karena M4 World Championship untuk di game yang kedua akan segera dimulai. Akan ke arah RRQ Hoshi mengamankan game yang kedua atau tim Falcon. Berhasil melakukan resetisasi terhadap kubu dari tim Falcon. Reset aja, gak usah pakai resetisasi. Tapi ini dia, kita udah melihat adanya sedikit penahanan terlebih dahulu. Dengan satu barrier yang dipasang menahan Minjin Wave-nya. Dan juga Ken bersama seorang Albert yang pastinya membutuhkan nanti ke area Purple Bluff. Alright, ya ada Midland. Seperti biasa dengan keunggulan adanya seorang Justin Power dari Lillia. What a Little Crow. Terhasil melakukan invasi jungle dan bahkan Albert melepaskan Little Wanderernya. Dia lebih fokus menuju ke arah sebuah jungle. Dan tidak mau melepaskan Orange Buff yang ketimbang untuk meradu retribution di arah depan. Bahkan First Blood akan coba didapatkan oleh R7. Hampir. Hampir, but almost is never enough, David. Iya, hampir memecahkan win rate First Blood ya dari tim Falcon. Yang kali ini mungkin harusnya udah di 94% sampai 95%. But it's okay. Kita akan melihat bagaimana dari seorang R7. Karena di sisi lain, Naomi juga udah mulai melakukan set up-nya. Masih di level yang pertama. Jadi defense adjustment memang sebenarnya belum ada. Tapi dengan presiden seperti ini, ini akan cukup berpengaruh nantinya. Mungkin ada sedikit skenario yang teman-teman bisa lihat di XP lane. Kenapa R7 bisa unggul di awal game. Salah satu alasannya adalah, kalau teman-teman sadar tadi, di bawah menit yang pertama. Finn say di belakang base. Dia melihat ada potensi untuk menekan dengan minion. Jadi dia tahan wave minion-nya pakai barrier dua kali. Dua wave minion dia tahan. Sehingga di belakang base tadi, makanya R7 bisa menangin matchup di early game. Apalagi melihat Skyler. Lihat, Skyler bahkan memberikan tekanan juga. Karena Z-Pix di area gold lane. Dan ini menangin matchup untuk early bike dari EXP dan juga gold lane. Merupakan sebuah jawaban yang sangat manis sekali untuk arah Rkihoshi. Bukan hanya itu saja. Para pemain dari tim arah Rkihoshi dengan arahnya R7 yang mengungguli dari segi leaning face-nya. Membuat dia akan bisa membantu pergerakan Albert untuk mendapatkan di arah turtle-nya. Mencoba untuk menutup sedikit pergerakan dari Ken yang mencapai terburu-buru untuk mendapatkan turtle. Kali ini dua player dari game Arah Rkihoshi di area batu-nya sudah siap untuk mengawal pergerakan dari Albert tapi R7. Ingat, masih ada satu bodi simet yang cukup sakit. Dan bahkan R7 di depan sana terkena Dead Sonata. Harta-tata Dead Sonata yang hampir saja mendapatkan seorang R7 di garis depan. Dan bahkan ini yang menjadi kerugian untuk arah Rkih. Dengan timpan 4 versus 3 dari segi kuantiti. Bukan hal yang baik. Damage-nya terlalu besar ya harus masuk ke dalam dari seorang R7. Membuat dari Arah Rkihoshi memang harus kehilangan satu pemain. Tapi sejauh ini sebenarnya masih coba untuk harikulur dari kedua tim. Belum ada yang mau ngapain inisiasi untuk melakukan team fight. Oh R7 is coming up. Dia mencatat pun telah dikeluarkan depan. Kampang-kampang dari tim Arah Rkihoshi mau remaksa team fight terlebih dahulu. First bot tetap didapatkan oleh Sival. Kampang-kampang R7 ditumbakan. Tapi retribusi dari south point Albert kembali berhasil membuat dan menggucik. Satu buat tembakan raptor diindahnya bernuansa dari seorang Ken. Dua ditukar dengan satu turtle. Gimana menurut Profesor Kabe? Kalau misalkan kita melihat bagaimana dengan setup turtle yang barusan. Kita sudah membahas ini. Bahwa sebelum permainan dipulai. Setidaknya ada turtle yang ditukarkan. Jadi ada sharing gold yang didapatkan. Skylar farming dual land. Itu yang terpenting. Dan bahkan tapi ini first botnya. Benar-benar lagi-lagi didapatkan. Kalau nanti Falcon Evin. Ditambahin lagi. Wind rate-nya tinggi banget. 94 seharusnya. Dan bahkan para pemain dari tim Ararki. Dengan adanya satu buah tartan yang didapatkan. Mereka masih belum bisa mengejar ketertinggalan yang dimiliki dari tim Falcon. Renner Apati. Di menit yang ketiga. Sudah berhasil mendapatkan seperempat darah dari Zipers. Apalagi semakin diletirin. Semakin sakit tembakan. Ya masih menuju ke arah 4 menit. Impact yang terlihat dari para pemain Ararki Oshii. Udah mulai muncul. Tapi lihat. Jadi seorang Naomi juga terus akan memberikan pressure-nya. Di level yang kelima di Pachasman. Tadi sempat terlihat juga menarik salah satu pemain dari Ararki Oshii. Bahkan memberikan hasil. Dua eliminasi untuk teman-teman dari tim Falcon. Alright. Dan ini emblem yang Profesor KW. Ya rata-rata pada langsung menuju ke movement speed. Dan juga attack damage. Tapi yang paling unik adalah dari. Bagaimana kita melihat. Untuk percua hybrid penetration. Yang dimainkan juga sama Naomi. Jadi dia ambil hybrid dragon iya. Hybrid penetration juga iya. Dia ingin menambahkan. Setidaknya sedikit damage tambahan. Bagi nanti yang terkena defense judgment. Karena mau bagaimanapun. Naomi memiliki efek debuff. Yang dimana akan menimbulkan sedikit damage reduction. Kepada teman-teman dari Ararki Oshii. Namun. Itu pun. Memerlukan posisi yang cukup berbahaya. Sangat beresiko sekali. Sehingga disini Naomi. Harus lebih berhati-hati. Apalagi lawannya Finn. Dengan menggunakan wild charge. Mungkin saja kejadian seperti game yang pertama. Akan terulang kembali. Dengan membawa angin dan trend positif. Bagi Ararki Oshii. Again-again di arah Tartal ini. Akan ada kembali perabutan Tartal. Yang akan mereka perabutkan. Di Mararki Oshii. Mereka masih terlalu jauh. Dari pergerakan seorang Albat. Tergerak di arah Tauvet. Bakalkah coba di buying time. Oleh tim Ararki. Atau bahkan ada teamfight. Karena lihat. Mereka sudah berkumpul empat secara bersamaan. Akan ke arah Wachas dan suara pepin. Kali ini di pecah. Setelah dikeluarkan depan ke Wachas. Belum menuju ke arah sebuah tembok. Para pemain dari tim Ararki. Pasti mendapatkan. Satu panggilan terakhirnya. Fight side. Umpet school. Dan melahap. Game di depan sana. A jungler dari tim Falcon. Berhasil dimakan bersama dengan Tartal-nya. Membuat tim Ararki Oshii mendapatkan keuntungan double again. Ini pukulan besar untuk tim Falcon pastinya. Dengan dua pemain yang dipaksa untuk kembali melakukan recall. Dan juga Ken yang harus hilang. Ditambah lagi mereka harus kehilangan Tartal yang kedua. Jadi bisa dibilang per seblat di awal-awal. Bukan menjadi impact yang maksimal bagi teman-teman dari tim Falcon. Dan untuk statistiknya. Ararki ini rang pertama dari tim Gold per gamenya. Yaitu di angka 59.538. Jadi kita juga punya prestasi di sini. Iya. Terlihat solid tentunya bagaimana cara mereka untuk mengembalikan sebuah objektif. Dan juga mengambil leading untuk Gold-nya. Karena sempat kita melihat bagaimana Falcon mengungguli dari segi Gold-nya. Dan untuk kita Albert. Retribution. Walaupun Miss tapi sebetulnya. Ini mencoba ngusuk-ngusuk dengan sebuah impasi. Oke tapi lihat langsung diketok. Terhadap seorang Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu Zipax. Bagi juga karena Finn. Tapi Finn too strong. Kayaknya tidak bisa di all-in oleh para pemain dari tim. Dari Falcon. Dan melapaskan begitu saja dengan seperempat darah yang dimiliki dari seorang Finn. Dan bahkan lihat dengan prestasi yang dimiliki dari tim Ararki. Bisa berhasil mendapatkan satu buat tiket. Watch Party tentunya ya. Dan juga M4. Oh 59.000. Iya bener sih. Nggak salah sih. Itu kan itemnya sekarang Profesor. Wah. Kepikiran sampai sana ya. Beli juga untuk of this ini buat Clay. Dan buat sekarang akan menuju kepada Glowing War lagi sepertinya. Karena melihat banyaknya hero yang berada di depan. Dan agak sedikit terganggu dengan efek dari Glowing War. Tapi di saat ini sih. Kalau melihat dari R7 sendiri. R7 lebih memfokuskan itemnya dengan beberapa paduan lah. Untuk kita melihat ada Dreadout Armor. Terus mungkin dia akan menuju kepada Dreadout Armor sekalipun. Agar nanti Ken tidak bisa memiliki damage yang cukup. Kalau menurutku pribadi. Akan lebih oke kalau R7 akan langsung menuju kepada Antiquirass. Agar tidak terkena penerbangan yang lebih tinggi. Daripada Ken. Karena burstnya. Dengan menggunakan Divine Judgment dan juga Rhapsody. Ini bisa instant banget. Kalau misalkan nanti goldnya akan seimbang. Ini bener-bener tembakan dari Skylar. It's on point terus. Harus dipanaskan lagi. Untuk diarami to the late gamenya nanti. Dan mungkin R7 dengan adanya Antiquirass plus Skygar dan Helmet nantinya. Tidak akan lebih sulit untuk mencoba kalau seorang Ken. Masih cepat bertahan di arah bottom lane. Dari perform main dari tim Ararki Walski. Mereka sudah stand by on position. Kartel perfect kah? Akan diamankan oleh tim Ararki Walski. Karena Albert sudah berada di garis depan. Tidak kenal takut dan Rhin nerapatinya. It's on point from Justin. Artemili mundur dan bakat. Albert sudah pasti memantapkan dia. Watch out from Finn. Berhasil mendapatkan tiga. Sprinter sudah dikeluarkan. Tidak ada bisa dikelamatkan. Tapi ya mempunyai spesifikasi. Karena belakang membuat tim Ararki. Harus mengejar Zipok sekarang mid lane-nya. Melepaskan dua target empuk dari tim Falcon. Setidaknya mereka akan mencoba invasi menuju ke mid lane. Turet ini lebih mahal dibandingkan dua point kill. Tapi dengan adanya Lilia Wasso Little Girl. Defense yang cepat untuk clear minion. Sangat sulit didapatkan untuk Turet yang pertama dari tim Ararki Walski. Skylernya udah masuk dia gak mau keluarin buru-buru. Karena dia tahu setelah itu bakal ada team fight yang menghampiri mereka. Dan sejauh ini juga memang dari Ararki Walski semakin mengungguli dengan tiga turtle yang dia merkena berturut-turut. Dan aku makin yakin ya Finn ini adalah otak dari Ararki Walski. Ketika dia mendapatkan sebuah informasi bahwa tim Falcon ada tiga pemain di area mid lane. Skylernya baru bergerak menggunakan Iberis Passion. Setidaknya tadi kita sempat lihat bahwa Skylar muter dulu kan. Iya bener-bener. Tapi Walski menuju ke arah suara Justin Finn. Terbakar di depan sana tidak bisa dilakukan follow up. Albert ditinggalkan tidak bisa menempatkan. Tim pedas berterhadap suara Skylar berhasil dipendung. Albert mundur ke arah belakang. R7 menjadi badan terakhir yang dimiliki tim Ararki Walski untuk melakukan desa engkis. Tim Falcon kali ini berhasil menumbangkan Finn. Walaupun begitu inisiasi yang dilakukan oleh seorang nomini bagus banget. Yang harus diperhatikan adalah dia menginisiasi di posisi yang salah. Kalau nantinya akan ada inisiasi seperti itu di posisi yang benar. Ini Skylar sudah bisa ditumbangin dengan cepat. Jadi pelajaran di team fight sebelumnya Skylar tidak boleh terlihat posisinya atau badan hidupnya sama sekali. Iya tidak boleh terlihat apalagi kali ini dia memegang damage yang begitu besar. Bahkan untuk saat ini dengan HP yang terbatas Nomi kayaknya bakal coba untuk nge-all in. Masih ada seorang Finn yang bisa memberikan sedikit penghalangan. Tapi Magic Shockwave yang dikeluarkan oleh serenja Justin. Kenapa ingin habis ceritakan lagi Albert yang membalaskan dari serenja Naomi. Double kill untuk seorang Justin. Tapi Justin dalam bahaya yang menggesar ketika berhadapan dengan seorang Albert dan juga R7. Yang baru saja hadir kali di shoutout. Diamankan. Itu dia informasi komunikasi dari serenja Albert dilepaskan saja Justinnya bukan tanpa alasan karena sudah ada R7 disana yang saya menunggu. Karena para pemain dari team RRQC kali ini mereka tetap harus kehilangan satu buah auto turret yang cukup mahal. Untungnya dari RRQC tidak terlalu depending on part of buff. Salah satu keuntungan dengan adanya fighter Fredrin di arah jungler. Ketika buffnya tercolong bukan menjadi masalah dan masih selamat invite. Bahkan Seren Opline. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini untuk RRQC atau tim Falcon yang siap mendapatkannya. Melihat potensial masih ada seorang Harger Battlelane. Dari tim RRQC mencoba untuk melakukan poke-in dan bait-in di arah mohon-nya. Ken is coming up. Wattest dikeluarkan. Tempakan insta pick-up. Naumi. Gasa pertandaan Lord. Diamankan oleh RRQC. Burst down damage yang begitu besar kali ini RRQC. Memegang keuntungannya dan Falcon. Apakah bakal mencoba untuk mencari lebih kerasi Vex? Bisa di shoutout juga dengan tembakan dari suara Skylar. Meskipun memang pada akhirnya double kill. Dia bersama seorang Ken. Tapi tetap pembalasan yang diberikan oleh RRQC masih menjadi keuntungan untuk mereka. Yang aku suka adalah snowballing yang masih dipegang oleh Cimar RRQC. Hosi Profesor KB sampai menceng ke spul. Benar. Gak ada benar-benar tempo yang turun sama sekali. Mereka tetap memberikan tekanan kepada objektifnya. Dapetin tiga turtle seolah-olah mereka ini haus sekali terhadap objektif. Setelah mereka diturunkan dari upper bracket. Dan ini yang aku suka. Semangat yang baru dimunculkan kembali dari RRQC ketika mereka mencoba untuk mengamankan perfect turtle. Ditambah dengan Lord dan kontes yang terbaik tadi. Di area dari river ketika Z-Pix-nya jump. Ini ke tengah-tengah teamfight. Dan yang paling aku suka dari Clay. Ketika dia tahu lawannya Harith. Ada shield absorb. Bikin necklace of Durant. Gak usah basah-basi. Bikin respect item. Dan tumbangkan. Oh, oh. One judgment flag car. Berhasil, berhasil mendapatkan satu. Justin ditumbangkan begitu saja. Instant pick up yang dilakukan. Finn tidak bisa ditutup. Perkenakan dari river's passion. Kalian mencoba diganti dengan satu perwender. Apatih. Dua poin kembali didapatkan. Araki Housi. Mereka masih memiliki super minion. Mereka mendorong terlebih dahulu di area meal plan-nya. Karena di area bottom-nya. Mereka telah berhasil mendapatkan author dan inner turret secara bersamaan. Araki Housi melakukan snowballing yang tidak bisa dihentikan tim Falcon sampai menit ke-11. Tapi yang aku takutkan adalah di atas menit ke-12. Lord nanti akan menjadi sebuah penentu. Betul, itu bakal jadi cukup berat juga. Apalagi kalau kita melihat karati Falcon kali ini. Dengan perbedaan 2.500 gold. Ini masih bisa memberikan impact yang besar. Ditambah lagi positioning dari seorang Ken. Yang sedari tadi sulit banget untuk ditangkap. Meskipun dua eliminasi. Tapi tetap bakal menjadi salah satu player yang harus diwaspadai. Oleh para pemain dari Araki Housi. Dan jangan lupakan juga Z-Pix di late game nanti akan menjadi sebuah malapetaka juga. Karena dia mau bawa purify. Sehingga wild chance seperti ini sudah akan menjadi sebuah ancaman untuknya. Di satu sisi kalau kita melihat bagaimana concentrated energy. Housi sesaat lagi mungkin akan ada di tangan Z-Pix. Itu baru pick tertinggi dari pick Falcon. Mereka akan membalaskan bagaimana skema atau skenario yang terjadi semenjak early game tadi. Dan buat sekarang untuk Araki Housi tinggal memanfaatkan gimana push. Atau setidaknya main di dalam rumput. Asalkan gak ke-detect sama satu buah magic center. Karena kalau ke-detect ini bakal bahaya banget. Ingat, lawannya adalah kajak. Divine Judgment bisa melakukan sebuah instant pick off. Dan itu yang akan menjadi sebuah malapetaka ketika mereka kalah dari segi kuantitas. Mau sebanyak apapun goal yang kalian miliki. Kalau kalian jumlahnya kalah. Itu bisa menjadi kekalahan timpa juga ketika nanti di area late game. Apalagi yang udah aku bilang. Ini di atas menit ke-12. Aku cukup worry dan takut. Karena dari kemarin kita lihat di mana Araki Housi berhasil mendapatkan lord. Tapi bisa dibalikan kembali keadaannya oleh tim musuh. Dan aku tidak ingin hal itu terjadi. Ada baiknya dengan Araki Housi dengan komposisi 2.500 foot difference. Mereka memaksa minimal 2 orang yang mereka bisa tumbangkan. Atau gak 1 orang penting seperti Ken. Yang mereka bisa dapatkan terlebih dahulu sebelum melakukan lord yang selanjutnya. Atau setidaknya melakukan backstep sih. Jadi clear wave minion di area top lane. Lalu manfaatkan satu rumput yang tersisa. Di belakang dari outer turret yang dihancurkan. Dan setelah itu melakukan backstep. Lewat itu dia yang ada logo tiktok. Ini dia. Dan bahkan kalau misalnya Prof. KB bilang. Kenapa nginjuk Sentry Torch berhati-hati. Karena ini adalah sempat mereka menggunakan Sentry. Ketika ada yang memasuki ke arah. Backline dari tim falcon. Mereka bisa terlihat-lihat. Pin wajah telah dikeluarkan. Fokus ke arah timpah yang diberikan. Bersambarkan Zipa terlalu sakit. Zipa terlalu sakit. Zipa diberikan dan tertangkap. Dengan saldan Zipa setik low. Satu poin kata dua. Lusus tim baraki. Tiga hilang. Mereka menunjukkan Lord dan didapatkan seorang armor. Tapi di laningnya. Dikejar abis-abisan. Mencoba dipotong oleh R7. Lord Slain. By UBS Colt. Berhasil. Di tangan dari tim arki. Mereka tidak mengendorkan permainan mereka. Mereka coba untuk mendorong menuju ke arah tengah. Di arah toplin. Mereka mendorong dengan Bapak Lordnya terhormat. Nebit. Iya. Sekali ini Minion Wave-nya udah mulai memasuki ke area B. Tapi dengan dua pemain terselah dari tim falcon. Kayaknya masih agak cukup sulit. Tapi ketika adanya Lord. Mungkin akan ada sedikit nasib berbeda. Dan kita lihat sempat tadi. Perindakan dari seorang say ya. Satu flicker ofensifnya berhasil memulangkan Justin. Dan itu impact-nya besar banget. Ketika gak ada lagi magic shockwave yang bisa dikeluarkan oleh seorang Justin. Mereka mencoba untuk menghabiskan sword skill-nya di arah toplin. Karena mereka akan diimpat sebelumnya di arah toplin yang super mini mereka miliki. Tiga base akan coba mereka ompongkan secara bersamaan. Dari Finn. Mumpung kemana di garis depan. Kalau mana waltzat tapi waltzat sudah teridana. Dan didapatkan si berseran instan. Aksu pebal. Rina rapati. Frogs kelas. Masih coba untuk memasuki ke arah kek. Jenton Nata fokus ke arah base-nya. Tidak boleh terlalu memburu-buru. Mereka harus menunggu terlebih dahulu. Mencoba atau menumbangkan seorang Ken. Karena damage-nya terlalu besar. Tidak bisa dibendung lagi oleh tim. Arrky OC. Dibu-dibu special. Clear minion. Tidak mau dikasih nafas. Mereka mau fokus ke arah base-nya. Tapi belum terperangkap. Pergerakan seorang Justin. Apakah endgame akan terjadi? Karena para pemain dari tim Arrky mereka tersesampat. Dan teranggur-angguan. Clay. Deden pembokor. Shatel. Ditapatkan Skylar. Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Masih ada satu wakil yang Shemit. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena yellow plus gak bisa lagi dipendung damage-nya. Dan Rina rapati. Hampir saja connect. Dan untuk sekarang. Mereka harus disengage. Gage karena sudah lewat dari titik 41. Jadi mau gak mau wave minion akan muncul. Dan kalau mereka melanjutkan team fight. Hanya akan menambahkan pundi-pundi shutdown. Dan gold yang akan dikembalikan oleh Tim Falcon. Apalagi dengan 6000 gold sekarang. Kalau misalkan kita melihat dari instant replay. Lihat bagaimana skenario. Yang paling cepat dari Finn. Ketika dia sadar. Bahwa Walchants adalah kunci. Dari kemenangan team fight yang sebelumnya. Jadi mereka ingin memanfaatkan kembali Walchants. Dan juga Baron yang digunakan. Namun sayangnya. Dengan trade yang dilakukan oleh Clay. Jayden from Brogur. Tapi ternyata masih belum cukup untuk melakukan endgame. Karena deket banget sama detik 41. Dan lihat. Betapa kuatnya dia defensif. Iya defensifnya benar-benar pas banget. Dari tim Falcon sendiri. Meskipun tadi hanya ada 2-3 pemain yang tersisa ya. Tapi mereka masih bisa kontrol ke arah wave minion. Dari para pemain Rashi Hoshi. Dan gak masalah sih sebenarnya. Karena kali ini dari akhirnya juga punya kesempatan yang besar. Ketika 3 base turretnya udah gak ada lagi. Dan sebentar lagi. Lord juga akan muncul kembali ke dalam land of dawn. Iya tapi permasalahan utamanya adalah bagaimana cara untuk menangkap ke arah Justinnya kembali. Iya. Karena tadi kenapa teman-teman dari arah Rashi Hoshi belum sempat untuk melakukan endgame. Karena Justinnya juga udah mulai muncul. Dan itulah dia kesempatan untuk melakukan clear wave dengan cepat. Karena kita tahu Filih Lilia itu benar-benar hanya membutuhkan 2 stack atau tidak 3 stack aja lah. Untuk setidaknya bisa melakukan clear wave dengan cepat. Oke 3, 2, 1, selamat datang Bapak Lord yang terhormat the land of dawn. Kali ini Rashi Hoshi dengan 5000 gold difference. Mereka akan coba melakukan beating kembali. Melakukan all out terhadap teamfight yang akan terjadi di 2 game secara berturut-turut. R7 berhasil ditunggangi R7 dan lihat R7 berhasil menutup perkenalkan dari seorang game. Ini bencana untuk team Falcon. Zoning outnya benar-benar bagus banget kali ini terlihat dari R7 bahkan damage dari seorang Skylar. Mampu menghilangkan setengah HP untuk para pemain dari team Falcon. Lord akan segera hadir di area mid lane. Akan menjadi bencana yang besar untuk para pemain Falcon. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Untuk mempertahankan base yang tersisa. 5 pemain dari Rashi Hoshi akan segera bersiap-siap untuk memberikan full power mereka ke para pemain Falcon. Alphos berada di karis depan mencoba untuk menutup pergerakan R7. Mencoba menunggangi 1 tapi Lord yang belum bisa diselesaikan. Ada fair watch out telah dikeluarkan. Free hit from dead dead from bongor. Mencoba membunuh pangan yellow place. Base siap menunjukkan arah pecah. Tadarar kiwalti. Mencoba menunggangi 2-0. Dan match point bagi arah Rashi Hoshi ini bisa menjadi sebuah trend positif. Untuk di game yang ketiga nantinya. Dengan kita melihat performa yang begitu solid. Begitu luar biasa dari arah Rashi Hoshi. Setelah mereka diturunkan ke lawan bracket mereka tidak tumbang. Secepat itu mereka langsung reset. Hanya dengan kurun waktu satu hari. Dan inilah dia hasilnya 2-0. Dan satu game lagi. Satu game lagi teman-teman. Match point untuk arah Rashi Hoshi. Lolos ke babak selanjutnya. Masih ada asa menuju ke grand final via lower bracket. Masih ada asa. Dan resetisasi juga harus terjadi di kubu Rashi Hoshi. Mereka menang. Tapi mereka harus reset. Tidak boleh terlalu hype. Dan ini dia. Dead End From Bogor kembali menjadi spotlight. Tapi jujur. R7. Ini menjadi player yang paling-paling bersinar di game yang kedua. Entah ada apa dari kubu R7. Entah motivasi apa yang membakar semangatnya kembali. Seolah-olah ini R7 yang mungkin kita lihat waktu di babak awal-awal upper bracket. Yang begitu luar biasa. Begitu berapi-api. Dan dengan gelunya dia. Dia menangkap satu sosok kepenting. Ken. Dia menunggu momentum terakhir. Dia lempar. Lemnya itu benar-benar nungguin momentum ketika Kennya itu ngedash dulu. Ketika Kennya sudah melakukan dash baru dia tarik kembali ke arah belakang. Dan kita tahu. Kan kalau misalkan skill satunya glue. Itu akan reset ketika nanti si glunya nempel sama skill satunya. Dia lempar kembali skill satunya ke arah jalan pulang. Dari satu sosok jungler yang tersisa. Dan itulah dia Granger yang terjebak. Ketika digrep-grep oleh satu sosok R7. Itu dia yang tidak bisa lagi dilewatkan oleh seorang Ken. Dan Nivin. Skill timing itu sangat penting di liga profesional, di lokal, dan bahkan turnamen kancah nasional. Semua harmonisasinya pas banget loh kalau kita lihat dari RRQ. Kalau dia sampai langsung buru-buru ngeluarin lemnya karena udah nunggangin. Itu mungkin Ken akan selamat. Betul. Atau kalau gak selamat Ken akan menjadi betting untuk para pemain dari tim RRQ. Setidaknya malah akan ada source skill yang hanya terbuang sia-sia. Yes. R7-nya malah yang bisa dimakan. Betul. Dan sebenarnya pergerakan R7 kan juga nge-buying time juga. Betul. Supaya lortnya bisa langsung diamankan juga. Apalagi udah ngezone out. Sampai keluar ada zaman force. Iya. Retribusi juga dari Ken. Karena terkena slow effect. Karena mau bagaimanapun ultimate dari sosok R7, glue. Itu memberikan slow effect yang luar biasa sekali. Dan itu yang mungkin harus dihidari dari teman-teman Falcon. Dan di game yang kedua kita melihat bagaimana tempo yang tidak ada henti-hentinya terjadi dari arah Rakyoshi. Dan ini yang aku kangen sebenarnya dari arah Rakyoshi. Tekanan tanpa kata ampun. Wah kalau kata teman saya mah no mercy. No mercy. Bang udah bang. Udah bang. Itu kata-kata saya biasanya. Kalau misalkan jadi roamer kan biasanya kita menerima damage banyak. Bang udah bang. Udah bang. Udah bang. Cukup no mercy. Tapi emang bener-bener pressure-nya tuh berasal dari awal ya. Kalau misalnya kita lihat di hari-hari kemarin kayaknya early game tuh bukan jadi timingnya buat RR Rakyoshi. Tapi untuk hari ini. Ini ini ini. Ini langsung dibalesin. Oh ini yang aku suka. Bagaimana tempo permainan. Tanda kutip ya. Aku bilangnya karakter Indonesia kita. Itu dimunculkan dari RRakyoshi. Karena nanti ide next sekali dengan permainan tempo early game yang sangat mendominasi. Dan ketika mendominasi di early game ini tidak berhasil sampai mid game. Itu sebenarnya kuncinya. Karena kalau misalkan ada shutdown. Ada blunder-blunder hal tersebut lah yang malah akan dimalapetaka. Karena pecahnya gold dari shutdown itu sekarang mahal banget. Dua poin kill aja 240. Tambahin aja 240 per satu killnya 40 lagi. 280. Makin kaya kalau begitu ya shutdown. Iya makanya tadi RRF juga sempat bilangkan di atas menit 12 itu udah mulai dekat-dekat. Karena kondisinya udah mulai bisa diimbangi juga oleh para pemain falcon. Hero-hero yang mereka bawa juga. Potensinya udah mulai kelihatan. Kalau kita ngomongin di area mid game. Betul. Untungnya gak shutdown. Ini kalau shutdown parah banget pecahnya goldnya begitu banyak. Albert sekali. Albert sekali it's okay. Yang penting Skylernya. Skylernya di belakang udah gak bisa lagi disertai oleh Naomi. Naomi sekalinya jump in dengan defense judgment. Lalu dia flicker. Dia lightning ball ke belakang. Dia gak akan bisa selamat dari wild charge. Dan ini shout out untuk Finn. Dari awal game dia tahu untuk menangin match up. Dari face apa lightning early EXP. Sama goldnya gimana. Dia pakai barrier. Skill yang kedua. Wah itu fix masuk kelas KB. Wah masuk kelas KB. Fix. Akan saya bisa pastikan. Tapi ini dia 18 menit game kita yang sudah berjalan dari arah Kiyoshi melawan Falcon. Melihat bagaimana necklace of Durance dijadikan item yang kedua. Oleh Clay. Yang aku suka adalah penghitungan atau kalkulasi dari Clay. Terhadap gold yang dia dapatkan. Itu berarti sudah dipikirkan matang-matang. Kenapa bisa begitu? Karena sekarang clock of destiny kan udah 5 menit. Untuk full stacknya. Berarti Clay sudah mempertimbangkan bahwa dengan 5 menit farming. Dia bisa mendapatkan necklace of Durance. Itu item pertama. Yang kedua adalah lightning truncheon. Agar apa? Agar ketika full stack dari clock of destiny ini sudah selesai. Setidaknya ada damage tambahan. Dan juga ada efek resonate yang bisa diamankan. Dari angka 50 sampai dengan 1000 magical damage. Sebagai bonus untuk magical damage dari satu sosok Lunox. Dan ini yang perlu dipertimbangkan kembali oleh teman-teman dari tim Falcon. Dengan melepaskan Lunox 2 kali berturut-turut. Apakah nanti akan ada band terhadap Lunox. Atau sebetulnya mengamankan Athena Shield 10 ketimbang item-item lain. Karena menurutku walaupun Justin memiliki damage yang tertinggi. Dia area of effect. Jadi sangat wajar. Dengan 83.000 damage Falcon mengungguli. Tapi secara skenario bagaimana teamfight yang terjadi. Dari eksekusi. Dari bagaimana pemilihan. Dan juga skirmish-skirmish kecil. Yang dilakukan oleh Finn. Dan kalau buat teman-teman yang bingung skirmish itu adalah sebuah skenario teamfight. Tapi kecil. Pok-pok damage aja. Cuma keluar beberapa skill-skill saja. Itu ada Lunox sebagai eksekutor. Dan juga ada Skylar. Dan dalam jangkauan yang sangat jauh sekali. Renan Apati mungkin bisa dimanfaatkan. Hanya saja kita melihat pokingan damage-nya saja untuk Renan Apati. Bukan eksekusinya. Karena kalau eksekusinya matang. Itu udah bisa ada bayangan. Bahwa Chaos Assault akan memberikan dealing damage-nya cukup. Dan nantinya Renan Apati ini akan menimbulkan damage untuk eksekusinya. Biasanya kita melihatnya di Blacklist. Di Blacklist. Kayak Varsha sama Beatrix. Tapi itu balik lagi connection. Si Justin ini. Dia dari tadi itu emang jadi target utama sih. Sudah ada Skylar. Ditambahin lagi pakai Clay. Bahkan tadi sempat ada Flicker. Hanya untuk bisa ngedapetin Justin. Karena kalau Justin-nya masih bisa survive. Di bagian belakang kita tahu. Sudah ada Black Shoes. Dia juga punya efek regen yang cukup cepat lah ya. Jadi gak butuh waktu terlalu lama. Dan rangenya itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi gak salah untuk bisa langsung targetin karena Justin. Ya mau bagaimanapun Justin adalah salah satu sosok. Yang memang berperan penting sekali. Dan ini dia MVP by Infinix. Jatuh ke tangan Skylar. Skylar. Oke MVP di sini. Tapi mohon maaf Skylar. Di hatiku ada dua orang. R7. Dan Finn. Iya. Itu benar-benar. Itu Finn yang buka banget untuk skema permainan. Akhirnya menangin matchup. Bayangin. Kalau misalkan Finn. Melepaskan Minion Wave yang kedua. Belum tentu R7 bisa menekan yellow flash kayak tadi di line space. Gak akan ada tuh recall dari yellow flash kayaknya. Dan bahkan itu adalah salah satu makro. Yang mungkin sulit dilakukan karena udah berjalannya game. Berpikiran tenang untuk masih coba untuk motong Minion. Apalagi menangin matchup early game. Terus gak cuma sekali biasanya kita ngelainnya sekali. Tapi dua kali. Sepercaya apa Finn sama Clay. Biar ditinggal sendirian lawan dua sekaligus. Sama Skylar juga. Sama Skylar juga. Di awal game. Satu menit awal. Lair lu sendiri ya Lair ya. Lair lu sendiri ya Den ya. Benar-benar ini sepercaya itu untuk matchup di early game-nya. Dan teman-teman bisa lihat Skylar fokus farming di menit yang kelima. Sama dengan menit yang ke-10. Hampir semua lini dia amankan. Dan hal tersebutlah. Yang membuat Skylar benar-benar lebih cepat untuk farming ketimbang Zipix. Zipix farming di laning-nya. Oke dia memenangkan matchupnya tidak begitu kalah. Tapi ketika teamfight kenapa dia benar-benar under banget dari segi gold. Dari segi bagaimana item dan EXP yang begitu jauh. Karena Skylar makan banyak banget di area mid lane juga. Bahkan kuning-kuningnya kalau teman-teman lihat ini lumayan dominan ke arah mid dan juga bottom lane. Jadi dia mainin dua lane yang berbeda. Sehingga nantinya dia bisa makan juga yang lebih banyak dari wave minion yang dia habiskan sendiri. Karena biasanya Lunox hanya butuh Clock of the Sun. Baru dia bisa join teamfight. Dan itu udah cukup banget. Biasanya mainnya 4-1. Satunya Skylar yang dikasih sendirian. Biar dia betul-betul mencapai level 15 secepat mungkin. Karena terbukti. Di menit endgame tadipun di menit 15. Skylar ditangannya sudah ada immortality. Makanya. Kalau misalkan teman-teman melihat dari MVP Highlights by Infants ini. Skylar. Cuma farming ini ya. Seperti Clay punya klonk otiski. Nabrak berempat. Ketika nabrak berempat. Sebenarnya metode pick-offnya ini bisa maksimal. Kenapa? Karena ada satu sosok dari R7. Dan juga Clay. Yang bisa saling bahu-membahu. Agar nantinya bisa membukakan jalan. Dan skenario teamfight yang begitu besar. Gak Claynya tinggal eksekusi. Albertnya udah tinggal tahun aja. Sekalipun nih. Ada 25 judgment. Menuju ke R7. Atau setidaknya menuju ke Raphine. Ada Albert dengan energy eruption. Makanya tadi aku suka banget dengan pemilihan. Dari Fredrin. Dan bahkan di. Apa namanya? Free. Atau sebelum. Dari pengambilan pick yang keempat. Aku sudah bilang ini Fredrin. Dan terbukti di game kali ini. Fredrin yang benar-benar. Penguasai jalur perlantian. Walaupun. Kita bilang. Tadi Ranger Mas juga sempat mention. Pelengkap. Karena biar tidak ada yang mendistract bagaimana posisi dari Skylar. Dan tidak ada yang mendistract posisi dari Finn juga. Dan benar-benar ini.